Halo Assalamualaikum Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi info atau tips Untuk teman-teman yang Kesulitan untuk menyambungkan Bluetooth antara HP dengan head unit Di mobil Langsung saja Kebetulan Saya menggunakan Head unit merek Nakamichi Karena biasanya teman-teman Tidak connect ya Bluetoothnya itu mati Tidak terhubung gitu Antara head unit sama di HP Padahal di HP sudah nyala Dan di head unit juga sudah nyala Bluetoothnya Nah caranya bagaimana Yuk Seperti ini kita simak Nah ini head unit Nakamichi yang saya punya ya Serinya NA3100I Nah kalau Apa namanya Apabila sudah terhubung Apabila sudah nyala head unitnya seperti ini Dan sudah kita nyalakan Modenya ke mode bluetooth dan bluetoothnya sudah nyala Maka kita tinggal memparing Paring dulu ke HP kita Atau menyambungkan Nah bagaimana caranya Nah ini kita nyalakan HP nya Bluetooth Setelah kita nyalakan Setelah kita nyalakan Nah Teman-teman lihat ada Memasukkan sandi Agar bisa terhubung di head unit Nah biasanya itu 0000 Atau 1234 Atau teman-teman untuk memastikan bisa lihat di perangkat head unitnya juga nih Disini kita masuk ke home Kemudian di setting atau pengaturan ya Ini Nah kemudian pilih bluetooth Yang ini BT nih bluetooth Nah kodenya Kodenya ini kosong 4 kali Kodenya kosong 4 kali Berarti Benar ya Antara Antara Kode 1234 Atau kosong 4 kali Dan sekarang Coba kita Hubungkan Yang di HP kita nyalakan Bluetooth nya lagi Oke Nah Kemudian Kita cari nih Kita cari Tadi Lewatnya Mana Setting Ini setting Atau pengaturan Habis itu cari menu Wifi Eh maaf maaf Menu bluetooth Menu bluetooth Kita mau Bluetooth Kemudian Cari merek Nakamiji Karena di head unit itu Adalah head unit aja Bukan AAPP Atau aplikasi Maka kita cari Head unit aja Yang Biasanya Nah ini di bawah nih Nakamiji Oke Kita klik Nah Tadi kan Kodenya Kosong 4 kali Kita masukkan Kode kosong 4 kali Tuh Dua Tiga Empat Ya kita Sandingkan Nah Kebetulan HP saya Realme 3 Pro Realme 3 Pro Sekarang Sudah Terkonek nih Teman-teman Nih Realme 3 Pro Oke Kita lihat aja Realme 3 Pro Jadi seperti itu Teman-teman Caranya Untuk mengkonekkan Nah Kemudian Sekarang kita coba Untuk Testing Ya Test Saya punya aplikasi Spotify Coba kita Testing Apa bisa Ya Ya Sudah bisa ya Ini suaranya Oke Seperti itu Caranya seperti itu Ya Teman-teman Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum 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 Terima kasih.